Intro Aku harus minta uang sama Rama Untuk membayar uang arusanku Dan membeli kalung emas Dan buat senang-senang Awas aja kalo Rama gak ngasih Kemudahan dia ada di rumah Kamu? Kamu bukannya mamanya Sinta? Iya Bu Bebi Ngapain kamu disini? Bukannya kamu itu benci dengan anak saya Dan anak saya tidak pernah kamu aku sebagai menantu Oh Saya tau Sekarang kamu itu miskin ya Suami kena kasus korupsi Dan mati di penjara Harta benda disita sama negara Terus Kamu kesini Gak tau malu banget sih Ah Bisi Mama Kamu tuh apapaan sih? Wanita yang dulu menolak kamu sebagai menantunya Ngapain dia disini? Mami Hah? Mau tinggal disini? Terus kamu izin ya? Ya kebetulan kan di rumah ini gak ada pembantu Udah berhenti kerja Jadi ya Mama Halima Katanya mau kerja disini Ganti pembantu Mama juga tinggal disini ya Biar mama bisa ngawasin Supaya istri kamu Dan mamanya tidak menguras harta kami Kamu itu kan sudah jatuh miskin Dan kamu juga sudah jadi pembantu disini Sekarang Tolong sikat kamar mandi dong Ya Saya paling gak suka ngeliat kamar mandi yang kotor Ayo cepat Sikat kamar mandinya Enggak Enggak boleh Mama saya enggak boleh Enggak boleh nyikat kamar mandi Mama saya bukan membantu Udah enggak apa-apa Sinta Ayo sini Sini Ayo sini Sini Nih Sekarang kamu bersihin kamar mandi utama Setelah itu Kamu sikat kamar mandi belakang Kamu sikat kamar mandi belakang Karena posisi kamu itu pembantu Bukan ibu mertua Rama Bu Sinta itu anak saya Dia menikah sama Rama Dan kita juga ini masih besanan bu Saya tidak pernah menganggap kamu sebagai besan saya Cukup bu Allah sudah memberikan hukuman kepada saya Dan saya juga sudah kehilangan suami dan harta saya Stop Saya tidak mau mendengar drama kehidupan kamu Lumayan juga nih cincin Buat taruhan malam ini Kemarikan cincin kamu Untuk apa? Cepat Sini kan cincin kamu Saya pinjam Kamu ingat ya Kamu ini tuh harusnya patuh sama aku Aku ini kepala rumah tangga dan imam kamu Jadi kamu ini tunduk sama aku Bukan sama ibu kamu Atau siapapun juga Mas Apa yang udah kamu lakukan sama mama tuh udah gak bener mas Apa yang mama kamu lakukan itu lebih sakit Jadi kamu masih dendam sama mama? Iya Kalau aku bilang iya ya iya Aku masih sakit Jadi kamu mau jalan dulu deh Kamu mau kemana mas? Kamu mau ngelaranku Aku cuma ningetin kamu Kalau kamu keluar Jangan habisin uang yang ria teman mama ya Ini cincin pemberian dari ahmarhum suami saya Sini 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 Apa Sini 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 Apa Ma Mama Ma Mas Mas Ada apa sih Kamu kok tau berisik Kamu kok yang dateng, bukannya mama. Mama itu lagi sarapan. Sabar dong. Ma! 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 Ya, ada apa? Udah sebar belum? Ma, biasain ya. Setiap pagi itu nyemir sepatu aku, mas. Sekarang aku mau ke kantor. Gimana coba kalau belum semir? Mas, aku gak rela kamu perlakukan mama seperti itu. Gak boleh, mas. Lu, aku gak nyuruh kamu ya. Aku nyuruh mama kamu kok. Nak, udah. Ikuti saja apa kata suamimu ya. Sebentar ya nak. Ibu ambil sepatu dulu. Oh iya, nih. Ini 500 ribu uang belanja bulanan kamu. Ya. Mas aku minta tolong dong sama kamu. Jangan 500 ribu. Aku itu butuh, butuh tambahan untuk beli pakaian sama untuk beli makeup. Tambahin dong, mas. Kita lagi banyak pengeluaran. Itu cukup lah. Kita ini harus kaya lagi. Lebih kaya lagi. Mas, kamu inget dong. Selama kamu menikah sama aku, kamu gak pernah ngebeliin aku apapun. Cuman sekali, mas. Aku minta tolong sama kamu tambahin, mas. Udah aku bilang, kamu jangan banyak menuntut. Mami. Ya, Mi. Mami mau minta bantuan kamu, Rang. Apa, Ma? Mami butuh uang. Oh? Iya, iya. Berapa? Mami butuh uang 5 juta untuk nebus kalung emas Mami. Yaudah, nanti aku transfer ke Mami ya. Ah, ya ampun. Kamu memang anak Mami yang paling baik. Eh, Sinta. Mana kopi buat Mami? Iya. Iya, Mi. Saya seduhin sekarang. Ih, cepetan, Murwan. Ih, bohong lagi. Ma, sepatunya mana, Ma? Iya. Ini sepatunya. Yaudah, saya masukin mobilnya. Murwan. Oke, Ma. Bentar, bentar. Ini tolong ya. Ini sekalian nih. Jam tangan ya. Taruh di kamar. Jam tangan itu harganya 5 jutaan. Lumayan membuat taruhan. Emang enak direndahin orang. Ih, kesian deh. Kenapa, Ma? Ramah. Kamu benar. Masih mencintai Sinta. Iya dong, Mi. Kamu mau gak lebih kaya lagi dari sekarang ini? Kaya? Iya. Mami punya kenalan. Dia itu orangnya cantik dan kaya, Bang. Karena dia itu mewarisi perusahaan bapaknya. Dan nilainya miliaran rupiah. Yang bener, Mi? Iya. Mami yakin dia itu pasti mau sama kamu. Boleh. Boleh juga tuh. Ya udah. Kalau begitu, kamu harus cari cara. Bisa menceraikan istri kamu. Astagfirullahaladzim, Ya Allah. Mami menyarankan Mas Ramah menceraikan aku. Ya udah. Kalau gitu, aku langkat dulu ya, Mi. Ya. Tiatir jalan ya. Ya. Hai. Ya. Hau. Kau. Kau. Tepat. Terima kasih telah menonton